Untuk supaya burung ini nantinya bisa menjadi tahan banting, tidak takut sesuatu apapun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama kami Aina Bedfarm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada banyak teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomannya seluruh Nusantara. Oke di pertemuan kali ini Aina Bedfarm akan membahas pembentukan mental burung cendet teman-teman. Supaya burung cendet nantinya bisa bermental baik, bermental baja, tidak takut sesuatu apapun. Baik itu buat harian maupun buat lomba teman-teman. Oke langsung saja, untuk membentuk mental burung cendet dari dini, kita juga banyak hal-hal yang harus kita siapkan sebelumnya teman-teman. Untuk supaya burung ini nantinya bisa menjadi tahan banting, tidak takut sesuatu apapun teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, kita harus mengondisikan dengan perawatan yang benar untuk hariannya teman-teman. Jangan sampai kita dalam pembentukan mental burung ini, rawatan hariannya belum benar teman-teman. Artinya, perawatan harian itu harus benar-benar sudah stabil. Tidak dalam masa-masa penjalanan metode seperti penjinakan dan sebagainya. Ini syaratnya untuk pembentukan mental burung cendet teman-teman. Yang kita awali dari perawatan harian, supaya nanti gampang untuk bisa mengondisikan burung ini supaya tidak takut sesuatu apapun. Itu kategori yang pertama teman-teman. Untuk perawatan burung cendet yang benar, artinya yang pertama dari cara mandinya, dari cara jemurnya, pemberian ekstra puding yang secara teratur atau kontinu, dan teknik pengkerodongan yang benar atau teknik ablak yang benar teman-teman. Ini harus dipertimbangkan benar-benar otomatis jika keempat kategori tersebut sudah maksimal. Pastinya burung ini akan gacor dengan sendirinya teman-teman, dikarenakan perawatan harian itu sudah benar teman-teman. Baru kita memasuki teknik yang kedua teman-teman. Jika teknik yang pertama sudah dijalankan dengan benar. Oke, memasuki teknik yang kedua untuk membentukan mental burung cendet yang baik nantinya supaya tidak takut sesuatu. Teknik yang kedua adalah pelatihan fisik teman-teman. Untuk pelatihan fisik di sini, itu ada dua kategori teman-teman. Bisa dengan penjemuran kuat, bisa dengan kandang umbaran teman-teman. Jika kita punya kandang umbaran, tapi jika kita tidak punya kandang umbaran, untuk melatih fisik daripada burung tersebut supaya nafasnya menjadi panjang, kita juga perlu melakukan penjemuran yang kuat. Itu teknik yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa dengan cara kita mengumbar burung itu di kandang umbaran. Supaya nantinya nafas burung cendet ini bisa menjadi kuat dan panjang. Nah, ini teknik yang kedua. Kita latih setiap hari supaya burung ini bisa nantinya bernafas panjang teman-teman. Nah, terus untuk yang ketiganya, kita memasuki untuk penggemblengan mental teman-teman. Ini untuk ketiganya. Artinya, dalam penggemblengan mental di sini ada banyak kategori teman-teman. Yang pertama, kita melatih burung ini supaya tidak takut sesuatu. Contohnya, kita latih dengan sesuatu yang dia takutin. Contohnya, seperti ada bambu, ada kayu, ada mobil, ada motor, dan sebagainya. Nah, ini kita sudah memasuki teknik ini untuk menggemblenk mental burung tersebut supaya tidak takut sesuatu apapun nantinya, teman-teman. Dikarenakan burung cendet di sini, itu rawan sekali dengan takut sesuatu tersebut yang sudah tadi saya bilang. Contohnya, seperti mobil, motor, kayu, gerobat, dan sebagainya. Nah, biasanya burung cendet di sini, itu rawan sekali takut sesuatu itu. Sehingga kita harus membiasakan burung tersebut supaya tidak takut kategori itu. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Caranya, kita latih bertahap, teman-teman. Jangan sampai kita latih sekaligus langsung kita dekatkan dengan sesuatu tersebut. Sehingga burung ini bisa beresiko langsung stres, teman-teman. Ini sangat berbahaya. Jadi, kita berlatih bertahap. Nah, untuk mengemleng mental burung cendet, itu tidak bisa kita lakukan secara instan, teman-teman. Kita harus bertahap dan pelan-pelan, dikarenakan burung ini rawan sekali dengan stres, teman-teman. Jadi, kita harus mempertimbangkan. Dikarenakan burung ini memang gampang sekali untuk stres, jadi kita lakukan itu dengan teknik kita dekatkan terlebih dahulu. Contohnya seperti kita bawa bambu, teman-teman. Juga kita bisa bawa sapu. Nah, setelah burung kita dekatkan, nah, burung itu tidak takut, baru kita mulai mengangkat daripada bambu tersebut atau sapu tersebut. Ini teknik yang paling gampang, teman-teman. Jika sapu ataupun bambu sudah kita angkat, kita dekatkan ke burung itu, burung itu tidak takut, baru kita main-mainkan dengan tangan, teman-teman. Kita bolak-balikan sapu tersebut atau bambu tersebut, supaya burung ini tidak takut nantinya, teman-teman. Ini kita lakukan bertahap, demi bertahap, teman-teman. Karena ini rawan sekali untuk stres, kalau burung cendet. Jika benar-benar masih takut, masih gelapakan, jangan kita paksakan. Sekali lagi, jangan kita paksakan. Tetap kita harus melalui tahapan. Nah, setelah burung ini tidak takut, baru kita ganti metode, teman-teman. Yaitu bisa kita dekatkan dengan sesuatu yang lebih besar. Contohnya seperti motor, kita dekatkan. Jika motor tersebut sudah tidak takut, nah, langkahnya seperti apa? Pertama, kita taruh burung tersebut, itu dekat motor. Jika dekat motor tersebut sudah tidak takut, baru kita nyalakan motornya, teman-teman. Kita nyalakan pelan-pelan. Jika burung itu masih takut, gelapakan, kita hentikan. Kita ulangi teknik ini di hari berikutnya atau di sore berikutnya, teman-teman. Kita ulangi sesering mungkin. Nah, setelah kita nyalakan, di hari berikutnya sudah mulai tidak takut, atau di hari berikutnya lagi. Nah, baru kita dekatkan di sesuatu yang besar lagi, teman-teman. Contohnya seperti mobil. Nah, kita dekatkan dari kejauhan. Biasanya kalau untuk mobil di sini, kalau untuk burung senet, biasanya ini rawan sekali untuk takut. Nah, kalau sudah dari kejauhan tidak takut, kita pelan-pelan untuk mendekatkan burung tersebut ke mobil yang sedang berhenti tersebut. Nanti supaya bisa terbiasa, teman-teman. Nah, setelah dekat, kita dekatkan lagi, dekatkan lagi, dan sampai benar-benar burung ini berjejer dengan mobil tersebut. Makanya jika kita punya burung cendet, kita harus benar-benar sering bawa jalan-jalan burung tersebut, supaya tujuannya tidak takut sesuatu apapun. Jadi, jika kita di jalan, kita bisa melihat mobil, bisa melihat motor, dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya, burung tersebut kita taruh di pinggir jalan raya. Jika jauh dari jalan raya, bolehlah kita sekali-kali untuk jalan-jalan kita dekatkan di jalan raya, teman-teman. Ini tujuannya untuk melatih saja, supaya burung ini mentalnya baik nantinya, tidak takut sesuatu apapun. Nah, jika sudah melihat mobil, motor, kendaraan lainnya, sudah tidak takut, baru kita lanjutkan ke teknik yang lain, teman-teman. Kita dekatkan dengan orang yang bawa bambu. Atau bawa kayu yang panjang, teman-teman. Jika bawa kayu yang panjang, burung itu tidak takut, artinya burung ini sudah tidak gelap, bahkan ini benar-benar burung ini sudah mempunyai mental yang baik. Tidak takut sesuatu apapun. Nah, baru kita mulai burung ini, baru kita setting supaya burung ini bisa mengikuti lomba, teman-teman. Ini bisa, walaupun buat harian, itu juga tidak masalah, dikarenakan burung ini sudah tahan banting. Tidak takut sesuatu apapun. Nah, kalau sudah punya burung, sudah tidak takut sesuatu apapun, ini pastinya enak, teman-teman. Di setting pun enak, dipandang juga enak, ada orang, ada orang bawa bambu, ada bawa motor, dan sebagainya, tidak takut. Ini kan sudah, burung ini sudah enak sekali, teman-teman. Jadi, kita tinggal menyettingnya, supaya burung ini tetap bisa gacor sepanjang hari, jika buat harian, jika buat gantangan, atau buat lomba. Ini juga kita tidak teradu kesulitan untuk menyettingnya, teman-teman. Di saat di arena lomba, itu ada orang yang bawa kamera, ada bawa tripod panjang-panjang, itu tidak mengalami takut. Bahkan melihat orang sebanyak apapun, burung ini juga tidak takut, dikarenakan kita sudah menggembleng daripada mental tersebut. Sekali lagi, burung ini tidak bisa secara instan. Kita juga harus bertahap untuk membentuk daripada mental burung tersebut, supaya bisa lebih baik nantinya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Kicomania seluruh Nusantara. Salam rastari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.